Silahkan satu pertanyaan lagi. Rahil Saab, silahkan. Assalamualaikum, Huzur. Saya ingin bertanya mengenai kondisi dunia pada saat ini. Jika kita melihat keadaan Timur Tengah, Eropa, kehidupan pribadi, sudah tidak ada lagi ketentraman. Dalam hal ini ada nubuatan berkenaan dengan Perang Dunia Ketiga dari Hadrat Masimud alaih salam. Ada nubuatan yang bersifat permisalan yang belum tergenapi dari satu sisi, namun ada linknya ke sana, sehingga kita berpikiran bahwa nubuatan tersebut masih belum tergenapi. Bagaimana pendapat Huzur, apakah Perang Dunia Ketiga tengah berlangsung atau akan? Saya sudah bilang sejak empat tahun yang lalu bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Beberapa hari yang lalu, Paus Franciscus juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa kalian beranggapan Perang Dunia belum dimulai, padahal sudah dimulai, kata beliau. Mereka sendiri sudah menyadari bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Seperti yang saya katakan, Paus juga menyatakan seperti itu. Dan ada pendeta juga yang datang kepada saya kemarin. Apakah orang itu Kardinal atau Archbishop? Archbishop Huzur, Saya katakan kepada dia bahwa menurut Paus Anda, Perang Dunia Ketiga sudah mulai, kan? Beliau mengiakan dan memang benar pernyataan Paus seperti itu. Jadi, nubuatan itu ada dan ini masih berlangsung. Untuk itu kamu harus menyimak pidato peace conference yang kemarin, ya? Harus. Nanti akan ditayangkan di MTA, kan? Saya juga jabarkan berkenaan dengan ISIS, apa itu, dalam hal ini bagaimana ajaran Islam, dan apa yang harus kita lakukan, lalu negara-negara yang besar, apa saja peranan mereka di dalam Perang Dunia Ketiga ini. Karena merekalah yang berada di balik semua kekisruhan ini. Meskipun Amerika, Eropa tidak terlibat secara langsung, namun terlibat secara tidak langsung. Karena itu mereka merupakan bagian dari Perang Dunia Ketiga. Apa yang terjadi di Syria dan di Afganistan saat ini, negara-negara ini kan ada andil di dalamnya. Kenapa tentara Amerika berada di sana? Kemarin Amerika mengirim 1.500 tentara pasukan ke Syria untuk menyerang ISIS. Dari sini juga mengirimkan serangan jet tempur, jika bukan Perang Dunia, apalagi kalau begitu. Jadi, Perang Dunia telah dimulai. Ya, berkenaan nanti puncaknya di mana, kita akan saksikan nanti. Tunggulah. Berdo'alah supaya kalian selamat dari itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.